Selamat berjumpa kembali di channel SA Aquatic, sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe dan bunyikan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik seputar dunia air. Banyak sekali yang menganggap kalau jenis ikan sapu-sapu ini tidak ada manfaatnya serta tidak bisa untuk dikonsumsi. Pasalnya karena di alam bebas hidupnya hanya berkeliling di semak-semak tanaman air, dan juga warnanya kurang menarik baik di kalayak umum. Jika sobat ingin menemukan jenis ikan ini, sangat banyak dan sering dijumpai di sungai-sungai yang banyak tanaman alga, lumut ataupun sampah-sampah. Karena habitat ikan ini adalah di tempat demikian, dan mereka memakan lumut ataupun alga, serta sampah organik yang terurai di sungai. Namun bagi para pecinta ikan hias, ikan ini sangat cocok sekali untuk ditugaskan bersih-bersih di akuarium. Mereka sangat bermanfaat untuk membersihkan kaca akuarium dari alga ataupun lumut. Selain itu mengurai kotoran ikan-ikan jenis lain. Dalam satu akuarium, biasanya diberi ikan sapu-sapu satu sampai dua ekor untuk ditugaskan bersih-bersih. Namun yang digunakan adalah ikan sapu-sapu hias, bukan ikan sapu-sapu yang berada di sungai yang kita jumpai. Berikut 24 jenis ikan sapu-sapu hias atau pleco yang populer dipelihara di akuarium dan cocok untuk memperindah akuarium Anda. 1. Ikan sapu-sapu Royal Plecho dengan nama latin, Panacue nigrolineatus. Royal Plecho berasal dari Kolumbia, Venezuela dan Brazil, Amerika Selatan. Royal Plecho bisa mencapai panjang 43 cm. Dengan ukuran sebesar itu dibutuhkan saiz akuarium yang mampu menampung air sebanyak 560 liter, akan tetapi jika masih kecil akuarium yang airnya 160 liter dirasa sudah cukup. Ikan sapu Royal Plecho bisa hidup sampai umur 20 tahun jika dirawat dengan baik. Untuk itu suhu air yang bagus antara 22 sampai 30 derajat Celcius dan pH 6,5 sampai 7,5. 2. Ikan sapu-sapu Vampir Plecho dengan nama latin, Leporan cantikus Galaxias. Pampir Plecho saat usia dewasa panjang bisa mencapai 25 cm, berasal dari Brazil, Amerika Selatan. Untuk merawat ikan sapu Pampir Plecho, akuarium yang direkomendasikan adalah yang bervolume 200 liter air dan suhu berpisar 22 sampai 26 derajat Celcius, dengan pH 5,6 sampai 7,0. 3. Ikan sapu-sapu briselnus plecho dengan nama latin, Ancistrus tembingki. Briselnus plecho juga dikenal dengan nama Bushainosa catfish, briselnus catfish, briselnus plecho dan Bushainosa plecho. Penyebaran sebagian besar dari Amerika Selatan. Saat dewasa panjangnya mencapai 12 cm, ada banyak varian warna dari ikan sapu briselnus plecho, ada yang coklat gelap, krem, hitam dan warna albino. Untuk merawatnya dibutuhkan akuarium yang bisa menampung air sebanyak 40 liter dan suhu air 22 sampai 27 derajat Celcius, sedangkan pH berkisar 5,8 sampai 7,5. 4. Ikan sapu-sapu leopard plecho dengan nama latin gliptoperitis gibiceps, ikan ini sering disebut juga dengan leopard plechostomus, sailpin plechostomus, leopard sailpin plechostomus. Berasal dari Amerika Selatan dengan panjang saat dewasa 51 cm, untuk itu akuarium haruslah besar yang dapat menampung air sekitar 480 liter. Berbeda ketika masih kecil, akuarium yang digunakan untuk merawat ikan sapu leopard plecho berkisar 120 liter air. Untuk suhu bisa diatur antara 24 sampai 30 derajat Celcius, dengan pH 6,5 sampai 7,7. Jika dirawat dengan baik leopard plecho dapat hidup hingga 20 tahun. Harga ikan leopard plecho terbilang mahal, dan termahal setelah zebra plecho. 5. Sapu-sapu leopard frog plecho dengan nama latin pekotia comta, sering disebut juga leopard frog plechostomus, yang merupakan plecho berasal dari Brazil, Amerika Selatan. Ukuran panjang tubuhnya mencapai 11 cm, dan sangat tepat bila dirawat di akuarium yang berkapasitas air sebanyak 120 liter, dengan suhu antara 24 sampai 28 derajat Celcius, dan pH 6,0 sampai 7,4. Warna leopard frog hampir mirip dengan zebra plecho, akan tetapi leopard frog plecho pada saat masih muda latar belakang warnanya kuning, sedangkan ketika dewasa berubah menjadi gelap dengan garis-garis. 6. Sapu-sapu adonis plecho dengan nama latin acanticus adonis, adonis plecho adalah jenis ikan sapu-sapu raksasa, dan bisa dibilang ikan sapu-sapu terbesar, pan. Maka dibutuhkan akuarium yang sangat besar untuk merawatnya, dan yang paling dianjurkan adalah yang mampu menampung air sebanyak 4.000 liter. Suhu air yang baik untuk merawatnya antara 20 sampai 30 derajat Celcius, dan pH berkisar antara 6,0 sampai 7,8. 7. Ikan sapu-sapu scarlet plecho dengan nama latin sudacanticus species, ikan sapu scarlet plecho ukurannya lumayan besar, bisa mencapai 45 cm, dan berasal dari Brazil, Amerika Selatan. Scarlet bermakna merah tua atau merah condong ke orange. Warna ini sesuai dengan warna ekor dari ikan plecho hias jenis scarlet. Akuarium yang dibutuhkan untuk merawatnya disarankan yang isi airnya 800 liter, untuk suhu air diatur hingga antara 25 sampai 30 derajat Celcius, dengan pH antara 6,0 sampai 7,7. 8. Sapu-sapu sunshine plecho dengan nama latin scobinan cistrus, oreatus, sunshine plecho adalah ikan sapu yang berasal dari Brazil, Amerika Selatan yang bisa tumbuh hingga 30 cm. Warnanya sangat cantik dan bersinar, untuk merawatnya dibutuhkan air yang bersuhu 25 sampai 29 derajat Celcius dan pH antara 5,8 sampai 7,4, sedangkan akwarium yang ideal adalah yang bisa menampung air sebanyak 480 liter. 9. Ikan sapu-sapu titanicus plecho dengan nama latin sudacan ticus species, titanicus plecho merupakan ikan sapu yang berasal dari Brazil, Amerika Selatan. Jenis ini sangat indah dan juga lumayan besar, ukuran dewasa bisa mencapai 30 cm. Makanya dibutuhkan akwarium dengan kapasitas air sebanyak 480 liter untuk memeliharanya. Untuk suhu air dibutuhkan kurang lebih antara 25 sampai 29 derajat Celcius dan pH kisaran 6,0 sampai 7,4. 10. Sapu-sapu magnum plecho dengan nama latin barian sistrus species, magnum plecho ukurannya tidak lebih dari 28 cm, yang juga berasal dari Amazon, Amerika Selatan. Akuarium air berisi sebanyak 300 liter sangat ideal untuk memelihara ikan sapu magnum plecho ini. Sedangkan suhu air juga diatur antara 22 sampai 25 derajat Celcius dan pH antara 6,5 sampai 7,5. 11. Sapu-sapu glupantum plecho dengan nama latin hemian sistrus species, berasal dari Amerika Selatan, dengan panjang maksimal 7 inci. Glu pantum plecho ada bintik-bintik pada tubuhnya, hampir mirip dengan ikan sapu green pantum plecho. Diperlukan suhu air 22 sampai 25 derajat Celcius dengan pH air 6,0 sampai 7,2 untuk memeliharanya. 12. Ikan sapu-sapu glupantum plecho dengan nama latin panakue cocleodon, glupantum plecho dewasa bisa mencapai 30 cm, yang habitat alaminya ada di Kolumbia, Amerika Selatan. Harga ikan sapu-sapu jenis ini tergolong mahal, untuk merawatnya akwarium yang isi airnya 480 liter adalah yang paling pas untuk merawatnya. Suhu juga harus disetel antara 21 sampai 24 derajat Celcius, sedangkan pH air 6,0 sampai 7,0. 13. Sapu-sapu butterfly plecho dengan nama latin decaceria, brahiura, butterfly plecho adalah jenis ikan sapu yang berasal dari Rio Negro, Amazon Basin, Brazil, Amerika Selatan. Ikan butterfly plecho bisa merubah warna tubuhnya mirip bunglon, Ketika aksesoris akwarium yang digunakan agak gelap, makan butterfly plecho juga akan menyamar menjadi warna gelap. Tampilannya yang cantik akan terlihat jika substrat di akwarium berwarna cerah. Ukurannya tidak terlalu besar, saat dewasa hanya 15 cm. Untuk itu akwarium yang dibutuhkan juga tidak terlalu besar, cukup yang berkapasitas air sebanyak 120 liter saja. Usahakan mengatur suhu antara 25 sampai 28 derajat Celcius dan pH air 5,6 sampai 7,0. 14. Ikan sapu-sapu albino adalah ikan sapu-sapu hias yang bentuknya sama dengan jenis ikan sapu yang biasanya, hanya saja warnanya yang cantik, yakni semua tubuhnya berwarna kuning agak keputihan. Saat dewasa antara 4 sampai 5 tahun panjang tubuhnya bisa mencapai 50 sampai 60 cm. Sedangkan harga ikan plecho albino bervariasi dari mulai ukuran dan setiap kota berbeda-beda. 15. Sapu-sapu zebra plecho dengan nama latin haipan sistrus zebra, ikan hias zebra plecho warnanya sangat cantik, yakni belang-belang hitam dan putih. Itu sebabnya jenis ini dinamakan haipan sistrus zebra. Berasal dari North East Brazil, Amerika Selatan dengan rata-rata ukuran dewasa 7,5 cm. Sifatnya tidak agresif dan bisa dicampur dengan jenis ikan hias lainnya. Harga ikan sapu zebra plecho ini tergolong mahal dari diantara jenis plecho lainnya. Bisa mencapai harga 1 sampai 1,5 juta. Akwarium untuk merawatnya yang paling ideal adalah air sebanyak 120 liter. Sedangkan suhu air 26 sampai 30 derajat Celcius dengan pH 6,0 sampai 7,5. 16. Sapu-sapu king tiger plecho dengan nama latin haipan sistrus, King tiger plecho juga termasuk dari spesies haipan sistrus. Berbeda dengan ikan sapu-sapu zebra yang belangnya mirip dengan kuda zebra, King tiger plecho belang hitam putihnya menyerupai harimau. Kalau ikan zebra plecho bersifat omnivora, sedangkan king tiger plecho adalah ikan sapu yang bersifat karnivora. Makanan ikan sapu tiger plecho adalah hewan hidup. Untuk itu dalam merawatnya di akwarium disediakan glutom, udang dan kerang. Selain itu, akwarium yang direkomendasikan adalah yang memiliki kapasitas air 120 liter air, dengan suhu 25 sampai 29 derajat Celcius dan pH 5,8 sampai 7,4. King plecho berasal dari North East Brazil, Amerika Selatan yang mana mampu tumbuh hingga 12 cm. 17. Sapu-sapu snowball plecho dengan nama latin haipan sistrus, Inspektor, snowball plecho juga dari spesies haipan sistrus, yang berasal dari Rio Negro, Venezuela, South America. Di alam liar ikan sapu snowball plecho adalah ikan predator, panjang rata-rata 16 cm. Akwarium yang pas untuk memelihara dan merawat snowball plecho adalah akwarium yang berkapasitas 120 liter air. Sedangkan suhu air yang bagus 22 sampai 30 derajat Celcius dan pH-nya 5,8 sampai 7,6. 18. Ikan sapu green pantom plecho dengan nama latin haipan sistrus subviridis, Green pantom plecho ditemukan di Rio Orinoco, Venezuela, di alam liar biasanya ditemukan di celah-celah batu granit dan aliran sungai yang deras. 19. Panjangnya bisa mencapai 18 cm untuk memeliharanya pada akwarium yang menampung air sebanyak 120 liter. Sedangkan suhu yang tepat ialah 22 sampai 25 derajat Celcius dan pH antara 6,0 sampai 7,2. 19. Sapu-sapu Tiger Pecotia plecho dengan nama latin panakue sub. Tiger Pecotia adalah salah satu jenis sapu-sapu hias yang ditemukan di Amerika Selatan, Para, Rio Tocantins di Cameta, Brazil. Ukuran dewasa bisa mencapai 12 cm, Tiger Pecotia plecho ikan cinta damai dan bisa dicampur dengan ikan hias lain dalam satu akwarium. Akwarium yang ideal yakni berisi 60 liter air, dengan suhu 24 sampai 28 derajat Celcius dan pH 6,0 sampai 7,0. 20. Ikan sapu Loricaridae dengan nama latin haipansistrus sap. Loricaridae plecho berasal dari Rio Singu, Brazil. Panajeng tubuhnya saat dewasa sekitar 15 cm. Jika dirawat pada kondisi air yang bagus, ikan sapu Loricaridae tampilan warna tubuhnya coklat gelap dan hitam serta dengan garis putih. Saat dewasa bisa mencapai 15 cm. Akuarium yang pas untuk memelihara Loricaridae adalah akuarium yang bisa menampung air sebanyak 160 liter. Suhu air yang baik 26 sampai 31 derajat Celcius, dengan pH 6,4 sampai 7,2. Loricaridae plecho hampir mirip dengan ikan sapu King Tiger plecho, akan tetapi Loricaridae plecho ukurannya lebih besar. 21. Ikan sapu Longfinet briselnus plecho dengan nama latin haipansistrus sap. Longfinet briselnus plecho atau ikan sapu bersirip panjang adalah salah satu jenis ikan sapu yang sebagian besar berasal dari Amerika Selatan. Panjang maksimal saat dewasa 12 cm, jenis ini ada beberapa corak warna seperti ikan sapu bersirip panjang, albino, coklat gelap, krem dan juga hitam. Untuk memeliharanya diperlukan akuarium yang mampu menampung air sebanyak 40 liter, dengan suhu air 22 sampai 27 derajat Celcius dan pH antara 5,8 sampai 7,5. 22. Ikan sapu common plecho dengan nama latin hypostomus plechostomus, common plecho panjangnya bisa mencapai 30 sampai 60 cm, yang ditemukan di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Untuk merawat ikan sapu common plecho saat masih kecil dibutuhkan akuarium dengan isi air 40 liter dan sebaiknya dipindah saat dewasa ke akuarium yang mampu menampung air sebanyak 200 sampai 400 liter. Suhu air antara 20 sampai 28 derajat Celcius dan pH antara 6,4 sampai 7,7 adalah kualitas air yang harus dipenuhi untuk merawat ikan common plecho. Ikan apa saja bisa dicampur dengan ikan common plecho ini dalam satu akuarium. Akan tetapi hindarkan jenis ikan yang bertubuh datar, seperti misalnya ikan diskas dan ikan mas. Karena ikan sapu common plecho senang menempel, menghisap dan bahkan menggigit pada kedua jenis ikan itu. Usahakan air akuarium diganti 2 minggu sekali. Karena jika tidak diganti dan air sudah mulai keruh common plecho akan merasa itu pertanda musim kemarau dan akhirnya melompat keluar. Untuk itu usahakan akuarium bribery penutup agar common plecho tidak melompat keluar. 23. Ikan sapu gold nugget plecho dengan nama latin barian sistrus, gold nugget plecho berasal dari Amazon River, Amerika Selatan. Panjang tubuhnya saat dewasa antara 15 sampai 20 cm. Untuk merawat sapu gold nugget plecho, akuarium yang paling ideal adalah yang berkapasitas air 120 liter air. Sedangkan suhu air di antara 25 sampai 30 derajat Celcius, dengan pH antara 6,5 sampai 7,6. 24. Ikan sapu candi stripe plecho dengan nama latin pecotia vitata, candi stripe plecho mendiami tengah dan bagian bawah sungai Amazon di Amerika Selatan. Panjang tubuhnya hanya sekitar 10 cm. Untuk merawat jenis ikan sapu candi plecho, akuarium yang bisa dipakai adalah yang dapat menampung air sebanyak 80 liter. Suhu air yang baik adalah kisaran 23 sampai 26 derajat Celcius dan pH 5,6 sampai 7,0. Sekian dulu sobat beberapa jenis tentang ikan sapu-sapu atau plecho hias yang populer dan sering dipelihara di akuarium. Meskipun masih ada banyak lagi kurang lebih sekitar 37 jenis yang diketahui, namun keterbatasan mimin hanya menyebutkan 24 jenis saja. Terima kasih telah menonton!